Pemisah pasca gempa berkekuatan 5,6 skala Richter, 45 warga terpaksa mengungsi di kandang ayam di Desa Cikaroya, Kejamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Mengungsi di tempat yang tidak layak ini, selain tidak adanya lahan untuk mengungsi, juga rasa khawatir warga dengan gempa susulan yang seringkali terjadi. Beginilah kondisi warga yang terpaksa mengungsi di tenda pengungsian darurat di Kampung Sorompot, Desa Cikaroya, Kejamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Bahwa kotoran ayam yang menyengat itulah kata yang pertama keluar dari mulut warga di kandang ayam yang dirubah menjadi tenda pengungsian. Warga terpaksa bertahan di tenda pengungsian kandang ayam karena tidak ada lagi lahan untuk dijadikan tempat pengungsian. Ironisnya, di tenda pengungsian yang tidak layak dan tidak mencukupi ini, warga telah berdesakan tidur. Bahkan jika turun hujan, semua barang-barang warga terendam air. Sehingga selimut dan barang-barang yang lainnya harus dijemur dan warga harus terjaga menjaga barang-barangnya. Di tenda pengungsian ini dihuni 30 orang dewasa dan 15 orang anak-anak. Kondisi tidak layak mengungsi ini diperparah pengungsian untuk banak balita yang saat rentan terserang penyakit. Meskipun bantuan logistik diterima warga, namun kebutuhan logistik dan obat-obatan untuk anak sangat kurang. Di tenda pengungsian ini, satu bayi berusia 6 bulan ditempatkan di tenda khusus, meskipun sangat tidak layak dan sangat mudah terserang penyakit infeksi saluran pernafasan. Menurut Iyah Solihat, warga mengungsi di kandang ayam ini sejak pertama gempa terjadi. Beberapa rumah mengalami rusak berat dan rusak sedang, sehingga warga terpaksa mencari lahan untuk mengungsi dengan menggunakan terpal yang dijadikan tenda pengungsian. Ini lahan, kandang ayam. Cuman kandangnya sekarang dipinggirkan, ini digeser kesanain. Gak ada lagi di tempat, sudah penuh. Di sana penuh. Di situ juga, asalnya kan itu ada tempat kuburan. Nah kebetulan di sini ada kosong, agak luas. Ya jadi terpaksa di sini gitu. Ya enak gak enak sih, karena terpaksa mungkin karena kita ada kejadian begini, jadi ya terpaksa di sini. Kalau disebut enak, ya terpaksa enak. Gak enak, ya pasti gak enak. Selain itu, untuk kembali ke rumah, warga masih trauma dan khawatir gempa yang serupa terjadi lagi. Heri Setiawan, Bandung TV